Pendekar aneh jilid 5 bagian. 13 si Nona cantik berbaju biru. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, Go Antong, kemari kau. Ma Go Antong segera mendekati. Semalam bekas tai julihian dibunuh orang katanya. Tubuh gadis itu kelihatan bergemetar. Apa benar menegasnya? Coba ceritakan seterangnya. Tanpa menghiraukan Wan Jie, Nona itu lalu jalan berendeng dengan Ma Go Antong, sehingga dengan hati tak enak, Nona siang kean terpaksa mengikuti dari belakang. Dengan penuh perhatian si jilid tak mendengari keterangan Ma Go Antong yang menceritakan segala kejadian seterangnya, mulai dari waktu ia bertemu dengan Wan Jie dan Li Ite di tengah jalan sampai di ubar Tok Sian Li dan Oke Eng Chia. Tanpa merasa, mereka sudah berjalan keluar dari hutan Pohonto. Siang Kuan Wan Jie jadi semakin bingung. Lah tak tahu, siapa adanya gadis itu dan mengapa paras mukanya berubah ketika ia menyebutkan soal membunuh Bu Cektian. Tiba ia kaget karena ingat sesuatu. Ah! Tiang Sun Poh Peh telah memesan bahwa dalam dunia kengow yang banyak bahayanya, orang harus berhati-hati dengan perkataannya, pikirnya. Tapi barusan, sebelum tahu dia siapa, aku sudah menganjurkan supaya dia membunuh Bu Cektian. Ah! Aku terlalu semerono. Tapi di lain saat, hatinya terhibur, karena mengingat bahwa sesudah menolong jiwanya, Nona itu pasti bukan orang jahat dan tidak mempunyai maksud yang kurang baik. Di luar hutan Pohonto itu berdiri sebuah gedung indah yang diputari dengan tembok merah dan di dalam pekarangannya yang luas, ditanami banyak pohon bunga. Sampai di situ, barulah Nona itu menengok dan berkata sambil tertawa, sesudah kau turut datang, ayolah masuk. Dengan perlahan Nona itu mendorong pintu dan begitu pintu terbuka, ia disambut oleh seorang budak perempuan kecil yang menanya sambil tertawa, Apakah Sio Chia tidak bawa pulang kembang? Jangan sebut lagi, jawabnya seraya tersenyum. Aku diganggu oleh manusia yang bernama Tok Sian. Li dan Oke Eng Chia. Kembang pada rontok. Apa Jia Ie? Belum pulang? Mungkin tak lama lagi, jawabnya. Alisi Nona berkerut. Benar tolol katanya. Semalaman suntuk belum cukup untuk ia mengurus pekerjaan yang begitu kecil. Sehabis mengomel, Da mengajak kedua tamunya masuk ke ruangan tamu dengan kursi meja yang terbuat dari kayu garu yang sangat mahal harganya. Di satu sudut ruangan itu terdapat beberapa pot bunga anggrek, sedang ditembok tergantung sebuah lukisan indah yang memperlihatkan seorang dewi cantik dengan pakaian dan ikatan pinggang berkibar karena ditiup angin. Dalam kesederhanaannya, ruangan itu yang diperlengkapi dengan perabotan dan hiasan mahal, kelihatannya meresapkan sekali. Pemilik rumah ini bukan sembelarang orang, memuji Wan Chie dalam hatinya. Sesudah masing mengambil tempat duduk, gadis itu berkata kepada Mago Antong, Kau membawa Siaw Mo Aicu datang kemari, tapi apa kau tahu siapa adanya dia? Mago Antong dan Siaw Kuan Wan Chie saling mengawasi, tanpa menjawab. Nona itu bersenyum. Kakek dan gurunya adalah orang yang ternama besar, katanya. Kakeknya bukan lain daripada penyair Siaw Kuan Chie yang tersohor, Sedang gurunya adalah Tiang Sun Kun Liang yang pernah menjadi kiantiam pada zaman Taichong Hang Tei E. Wan Chie terkesiap, bagaimana gadis itu bisa tahu asal-usulnya secara begitu jelas? Mago Antong pun tidak kurang kagetnya. Ah dia mengeluarkan seruan tertahan. Aku tak tahu, suaranya agak gemetar. Sambil mengawasi Wan Chie, Nona itu tertawa dan berkata lagi, Sekarang ini, nama Siaw Mo Aicu belum terkenal. Tapi di hari kemudian, ia pasti bakal mempunyai nama yang lebih besar daripada gurunya. Menurut pendapatku, pada zaman ini, ia merupakan Chai Li. Wanita pintar, nomor satu yang tiada tandingannya. Mago Antong, hari ini kau telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Siang Koan Wan Chie paling senang jika ilmu suratnya dipuji orang. Maka itu, hatinya bunga dan lantas saja menganggap si Nona sebagai sahabatnya. Di lain pihak, Mago Antong pun merasa lega. Wan Chie, kata pula gadis itu. Keluargamu adalah keluarga yang termasyur, sedangkah sendiri pun cerdas luar biasa. Aku merasa pasti kau paham dengan Him Kie Mi Lwa, Men Him, Men Tio Kie, bersyair dan melukis. Aku hanya mengenal kulitnya pelajaran itu, jawabnya dengan merendahkan diri. Bagus, kata si Nona. Aku ingin sekali minta kau melukis sebuah gambar, Wan Chie Heran. Chie Chie, gambar apa yang harus dilukis? Setanyanya, aku ingin kau lukiskan gambarnya dua perwira yang telah membunuh bekas raya Culihian, jawabnya. Wan Chie sebenarnya merasa kurang senang, tapi ia meluluskan juga permintaan orang. Sesudah mengawasi gambar itu beberapa saat, si Nona lalu menyerahkan kepada Mago Antong. Aku tak mengerti seni menggambar, tapi kedua bangsat itu dilukiskan secara mirip sekali, kata Mago Antong. Sekonyong di luar terdengar suara tindakan kaki. Chie 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 sudah pulang, kata si budak kecil sambil tersenyum. Ia membawa enam orang. Dari burunya, siang ke Anwan Chie pernah belajar ilmu lo te tengseng, sambil mendekam di bumi mendengari suara. Tapi kalau digenggu dengan lain suara, ia masih belum mampu membedakan jumiah orang yang mendatangi, dengan mendengari suara tindakannya. Diam-diam ia merasa malu, karena kepandainya ternyata masih kalah dari seorang budak. Suruh Chie 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 saja yang masuk kemari, memerintah si Nona. Pengah menukar perakaian, tiba Wan Chie Chie dengar suara orang berkata, Kami tak tahu sudah berbuat kedosaan apa terhadap Lih Yap. Harap Lih Yap memaafkan kami. Ia kaget sebab suara orang itu kedengarannya tidak asing lagi. Diam-diam ia mengintip dari celah pintu, dan begitu melihat, ia terkejut karena enam orang itu yang sedang berlutut dalam dua baris, adalah tiga rombongan penjahat yang pernah bertemu dengannya di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, dari luar berjalan masuk seorang Nona muda yang baru berusia kira 17 tahun dengan menggendong buntalan di punggungnya dan menyoren golok di pinggangnya, sedang pada kunya yang berwarna ungu, terdapat noda darah. Dari Kero memberi hormat dan sikapnya, ia ternyata seorang budak dari si jelita. Apakah kau membunuh orang? Tanya sang majikan. Tidak, jawabnya. Aku te-yah menyaturni tiga soa CE, sarang perampok, dan melukakan 48 orang, tapi luka itu semua luka enteng. Enam orang, kepala dan wakil kepala dari ketiga soa CE itu, telah ditakluki olahku dengan mempergunakan tiam hiat hoat, ilmu menotok jalanan darah. Sekarang mereka sudah jinak dan mengikut aku datang kemari. Hektometer. Untuk pekerjaan yang begitu kecil, kau sudah menggunakan tempo begitu lama, mengomelsi Nona. Si budak tersenyum dengan sikap kemaluan dan kemudian berkata pula, Aku pun telah menyelidiki di dalam kota. Pria dan wanita yang harus diselidiki tidak berada dalam penginapan. Barang lelaki itu tidak kedapatan dan aku lalu membawa pulang buntalan si wanita ini dia. Bukan main kagetnya Wan Jie karena ia segera mengenali bahwa buntalan itu adalah miliknya sendiri. Sesudah menyambuti buntalan itu dari tangan budaknya, si Nona lalu menyerahkannya kepada Wan Jie. Siaomo Aicu, coba periksa, kalau ada yang hilang, katanya. Hektometer kah sudah perlu menukar pakaian? Wan Jie tahu, enam kepala penjahat itu akan segera dipanggil masuk. Apa ia sengaja mau menyingkirkan aku, supaya bisa bicara dengan leluasa tanyanya di dalam hati? Siaomo Aicu, kau boleh menukar pakaian dalam kamar tidurku? Kata pula Nona itu seraya menuding sebuah pintu. Di situ ada sisir dan lain alat berhias yang boleh digunakan olehmu. Wan Jie tidak berlaku sungkan lagi, karena pakaiannya memang sudah kotor sekali. Bagian. Empat belas buhian song si Nona penolong. Teriem Akasiha, katanya seraya masuk ke kamar itu sambal menenteng buntalannya. Sesudah mengunci pintu, lapat ia dengar si Nona bicara dengan budaknya, disusul dengan suara tertawa. Sambil membuka buntalan, Wan Jie memikiri sikap Nona itu yang sangat aneh, sebentar dingin, sebentar sangat ramah-ramah. Ia mengambil seperangkat pakaian warna ungu dan selagi menukar pakaian, tiba ia dengar suara orang berkata, Kami tak tahu sudah berbuat kedosaan apa terhadap Li Hiap. Harap Li Hiap sudi mema beritahukan, supaya kami bisa mengaturkan maaf. Lah kaget sebab suara orang itu kedengarannya tidak asing lagi. Diam-diam ia mengintip dari celah pintu dan begitu melihat, ia terkejut karena enam orang itu yang sedang berlutut dalam dua baris, adalah tiga rombongan penjahat yang pernah bertemu dengannya di tengah jalan. Kau orang tidak berdosa terhadapku, kata si Nona dengan suara dingin. Tapi aku mau tanya, bendera apa yang dikibarkan olahmu? Salah seorang tertawa jengah. Ah, itu hanyalah kata yang biasa digunakan dalam kalangan Lioklim, Rimba Hijau. Kalangan penjahat, jawabnya, Wan Jie kenali, bahwa orang itu adalah Lausia yang pernah mencambuk mukanya di tengah jalan. Kata apa bentak si Nona? Ayo bicara. Paras mukalau si Lantas saja berubah pucat. Mewakili. Langit, menjalankan. Menjalankan, perbuatan mulia jawabnya. Si Nona tertawa nyaring. Sesaat kemudian, ia berkata pula dengan suara tajam. Titik dua, menindas yang jahat, mengangkat yang lemah, menolong sesama manusia yang perlu ditolong perbuatan itulah yang termasuk sebagai perbuatan mulia. Tapi kamu tanda tanya. Kamu mencelakakan orang baik, merampok ke rakyat, memudak pada kaum hartawan jahat dan melakukan lain perbuatan terkutuk. Apa itu yang dinamakan mewakili langit? Keenam penjahat itu saling mengawasi dengan badan bergemetaran. Beberapa saat kemudian, si Nona itu berpaling kepada budaknya seraya berkata, Jele, musnahkan ilmu silat mereka, supaya mereka tidak bisa mencelakakan orang lagi. Di antara kawannya, Lausielah yang bernyali paling besar. Mendengar perkataan Nona itu, ia lantas saja berteriak. Titik dua lihiap, aku ingin bicara dulu. Jele, tunggu dulu, kata si Nona. Aku mau dengar apa yang dikatakan olehnya. Teguran lihiap memang tepat sekali, kata penjahat itu. Tapi kami pun mempunyai kesengsaraan yang tak diketahui orang. Apa itu tanya si Nona? Untuk bicara terus terang, kami adalah orang yang bersetia kepada Ciantiao. Biarpun badan kami berada dalam kalangan Liu Kling, hati kami tetapi bersetia kepada kerajaan yang dulu. Untuk membangunkan kembali kerajaan Tong, kami terpaksa menjadi perampok guna mengumpulkan senjata dan ransum. Kaum hartawan atau pembesar negeri yang mempunyai hubungan dengan kami, juga ingin mengunjuk kesetiaannya kepada Ciantiao. Ciantiao berarti kerajaan yang dulu, yaitu kerajaan Tong yang berada dalam tangan orang Shili. Waktu itu, banyak orang menganggap Tiongkok sudah dirampas oleh keluarga Bu, Bu Cektian. Sehabis berkata begitu, diam-diam Lausie memperhatikan paras mukasi Nona. Pada zaman itu, pembesar negeri dan rakyat Tiongkok terbagi jadi dua golongan, yang satu menyokong Bu Cektian, yang lain hendak merobohkannya. Dengan berkata begitu, Lausie seolah-olah seorang penjudi yang telah melempar dadu dan dalam hatinya ia berdoa, agar si Nona berada pada pihaknya. Mana buktinya? Tanya Nona itu dengan paras tidak berubah. Bukti kami tak punya, tapi pada beberapa hari yang lalu, seorang sanak kaisar telah datang di sini dan kami telah menyambutnya, jawab Lausie. Ia telah berjanji, bahwa pada haraan menggerakan tentara, ia akan mengangkat kami menjadi Liong Kieto Uye. Lain bulan, pada malam bulan bundar, Capgau, tanggal 15 penanggalan Imlek, Li Hiap boleh pergi ke puncak Gobiye San untuk menyaksikan sendiri. Menyaksikan apa? Tanya si Nona. Menyaksikan sanak kaisar itu memimpin Eng Hiong Taihwe, perhimpunan besar dari orang gagah, jawabnya. Sesudah menyaksikankan itu, Li Hiap akan tahu, bahwa aku tidak berjusta. Bukankah sanak kaisar itu bernama Li Ite? Tanya pula si Nona. Benar seru Lausie dengan girang. Ternyata, Li Hiap sendiri sudah tahu urusan inilah adalah cucu tulen dari Tai Chong Hang Tehwe. Mendengar disebutnya nama Li Ite, siang keanuan dia jadi semakin ketarik dan terus memasang kuping sambil menahan napas. Tiba-tiba Nona itu tertawa nyaring. Ku dengar Li Ite adalah pemuda paling jempolan di antara sanak keluarga kaisar, katanya. Tapi aku tidak nyana, pemandangannya sama sempitnya seperti pemandangan kawanan manusia seperti kamu, yang menganggap bahwa negara ini adalah serupa benda yang dimiliki oleh satu keluarga dan orang dari satu si. Bukan main kagetnya Wanjie dan semua penjahat itu. Lausie mengeluarkan seruan tertahan dan berkata dengan suara terputus-putus, kau, kau, apa, kau penyokong Raja Iblis yang mencelakakan dunia. Mendadak Nona itu tertawa geli. Lausie menengok kepada JIS Raya berkata, sudah ribuan tahun orang lelaki menjadi kaisar dan tak pernah ada manusia yang banyak mulut. Tapi begitu lekas muncul kaisar wanita, mereka lantas saja ruwel. Aku sungguh tak mengerti apa sebabnya. Kaum lelaki memang biasa memandang rendah pada kaum wanita, kata JIS Raya, tapi kenyataannya tidak begitu. Lihat saja mustika ini. Kita tidak memandang sebelah metuk kepada mereka, biarpun mereka lelaki gagah. Melihat kawannya membentur tembok, penjahat yang bernama Licit lantas saja memutar haluan. Lihiap, apa yang sering dikatakan dalam dunia Kangou memang tepat sekali, katanya. Orang sering kata, menjadi kaisar harus bergiliran. Tahun ini kau, lain tahun aku, siapa yang berkepandaian, dia boleh menjadi kaisar, lelaki atau perempuan tiada. Bedanya. Aku sendiri tidak menentang Tianhou. Sinona mengeluarkan suara di hidung. Manusia semacam kau berani mengeluarkan kata itu. Tanda tanya-tanyanya dengan suara menghina. Mendengar perkataanmu, orang gagah di kolong langit bisa mati karena tertawa geli. La berdiam sejenak dan berkata pula, sejumlah manusia merasa senang sekali jika bisa menuduh Tianhou sebagai orang yang mencelakakan dunia. Tapi mengapa mereka tak mau menyelidiki di antara rakyat di Elhata? Di mata rakyat, memang ada orang yang mencelakakan sesama manusia, tapi orang itu pasti bukannya Tianhou. Kami tidak berani berbuat begitu, kata beberapa kepala penjahat itu sambil manggutkan kepala. Untuk mencelakakan dunia, memang kamu belum mempunyai kemampuan, kata Sinona. Tapi tak dapat disangka lagi, tak sedikit rakyat selaka dalam tanganmu. Kata yang terakhir diucapkan dengan keras, sehingga enam penjahat itu ketakutan setengah mati. Mohon lihiap ampuni jiwa kami, mereka meratap. Aku bersedia untuk mengampuni jiwamu, tapi tak dapat aku membiarkan kamu berbuat jahat lagi, kata. Nona itu dengan suara keren. Jie, musnahkan ilmu silat mereka. Sesaat kemudian, dengan jantung memukul keras, Wan Jie mendengar serentetan teriakan menyayatkan hati, sebagai tanda, bahwa budak perempuan itu sedang melakukan perintah majikannya. Sesudah teriakan-teriakan berhenti, Wan Jie memandang keadaan kamar itu. Mendadak ia terkesiap. Selaka katanya dengan suara ditenggorokan. Tadi aku telah menyuruh dia membunuh Bu Cek Tian. Apa yang dilihatnya? Sebuah lukisan yang tergantung di tembok dan lukisan itu adalah gambarnya Bu Cek Tian. Di waktu kecil, satu dua kali ia pernah lihat wajah kaisar wanita itu. Tapi pada masa itu, ia tidak mendapat kesan yang mendalam dan hanya merasa, bahwa Bu Cek Tian adalah seorang wanita cantik. Tapi sekarang, dalam gambar itu dia bukan saja melihat kecantikan, tapi juga keangkeran yang tidak dipunyai oleh manusia biasa. Tanpa merasa ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, Sudahlah. Dalam penitisan ini, sakit hatiku yang besar tak akan bisa dibalas. Di tembok seberang juga tergantung sebuah gambar seorang wanita muda yang sedang bersilat dengap pedang dalam taman bunga, dan pada gambar itu tertulis syair yang berbunyi seperti berikut. Sinar bulan gilang gemilang sinar pedang berkeredepan, tangan mencekal pedang, melindungi bunga di taman. Asal sama-sama berbahagia, ku takkan menampik capai lelah, dalam itu mempunyai arti, negara dalam tangan wanita. Ku tak menampik capai lelah, dalam baik itu mempunyai arti, negara dalam tangan wanita. Di bawah syair itu terdapat pula huruf yang berbunyi seperti berikut. Keponakan Hian Song paling suka bersilat pedang di antara bunga. Maka itu, kami memerintahkan lemtian melukis gambar ini dan menghadiahkan juga syair ini kepadanya. Bu Chiao Chiao adalah nama lain dari Bu Cektian. Huruf Chiao yang terdiri dari huruf Jit, Matahari, Goat, Bulan, dan Kong, Langit, adalah sebuah huruf baru gubahan Kaizar itu sendiri. Dengan demikian pula dengan huruf Chiao diartikan sebagai matah, tahari, dan rembulan yang memancarkan sinarnya di langit. Dari sini orang dapat miuraba sombongnya Kaizar wanita itu. Sesudah membaca syair tersebut, bukan main kagetnya Wan Jie. Sekarang ia tahu, bahwa nona itu bernama Bu Hian Song, adalah keponakan perempuan Bu Cektian. Dilihat dari syair itu, Lam Tian mungkin sekali seorang pelukis istana, sedang syair tersebut adalah gubahan Kaizar wanita itu sendiri. Di mata Wan Jie, syair itu bukan hasil sastra yang tinggi. Namun tetapi, mau tak mau, si nona merasa kagum akan keberanian Bu Cektian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wan Jie memandang keadaan kamar itu. Mendadak ia terkesiap, celaka katanya dengan suara ditenggorokan tadi aku telah menyuruh dia membunuh Bu Cektian. Tanda seru apa yang dilihatnya? Sebuah lukisan yang tergantung di tembok dan lukisan itu adalah gambarnya Bu Cektian. Tanda petik. Dalam syair itu ditulis, tangan mencekal pedang, melindungi bunga di taman. Kata bunga bukan bunga yang biasa, tapi segala apa yang indah. Menurut buah kalam penyair dulu, orang yang melindungi bunga selamanya orang lelaki. Tapi dalam syairnya Bu Cektian, yang melindungi bunga adalah seorang wanita. Baik mencekal pedang melindungi bunga berarti mencegah setiap percobaan pemerontakan. Tak usah dikatakan lagi, nada syair itu adalah nada suara seorang yang berkuasa, sehingga biarpun hatinya sangat membenci. Siang Koan Wan Jie terpaksa mengagumi kebesarannya kaisar wanita itu. Di lain saat, nona Siang Koan bergidik dan bangun bulu romanya, karena ia mengerti bahwa dirinya seolah-olah berada di mulut harimau. ILM usilat Bu Hian Song, yang tahu asal-usulnya, beberapa ratus kali lipat lebih tinggi daripada dirinya dan ia sekarang sedang berada dalam kamar tidur gadis itu. Tiba di luar kamar terdengar bentakan si budak perempuan kecil, sudah. Ayo keluar. Buruhan Jie mengintip lagi dan ia lihat keenam kepala penjahat itu berjalan keluar sambil merintih dengan perlahan. Jie, kata Hian Song seraya tertawa. Sesudah beberapa tahun kau mengikuti aku, hari ini kau telah mengerjakan pekerjaan yang paling menyenangkan hatiku. Baru habis ia berkata begitu, datang lagi seorang tamu, yaitu seorang perwira, yang begitu bertemu dengan si nona, lantas saja menekuk lututnya. Atas titah Tianhou, aku datang untuk menengok Xio Chia, katanya dengan suara menghormat. Apakah kau orang sebawahan KHU Sinsan tanya Bu Hian Song? Benar, jawabnya. Mengapa KHU Sinsan membunuh bekas teraya culi Hian tanya pula si nona? Bangun. Beritahukan aku sejelasnya, perwira itu terkejut. Apa benar ada kejadian begitu ia menegas? Sedikitpun aku tak tahu. Bagaimana keadaan di dalam kota? Begitu masuk ke dalam kota, KHU Taichi yang kun segera menutup pintu kota. Aku tak tahu, apa yang terjadi pada waktu itu. Selain menutup pintu kota, apa lagi yang dilakukan olehnya? Mengumpulkan semua perwira. Aku sendiri dipermisikan keluar kota karena mendapat titah Tianhou untuk menengok Xio Chia. Apa ada perwira yang yang tidak melaporkan diri? Ada dua orang, yaitu Chokun Tawie Tia Buka. Dan Sian Heng Ho Ahon Eng. Xio Chia, inilah surat Tianhou untukmu. Si Nona menyambut surat itu, tapi tidak membukanya. Bersama kedua buddhaku, sekarang juga kau harus kembali ke dalam kota dan menemui KHU Chiang Kun, katanya. KHU Chiang Kun memang ingin mengundang Xio Chia, kata perwira itu. Beritahukanlah kepadanya, bahwa aku akan menemuinya, sesudah mebekuk kedua orang itu, kata si Nona. Hari ini aku harus segera kembali ke kota raja, menerangkan perwira itu. Apakah Xio Chia tidak mau menulis surat balasan untuk Tianhou? Tianhou sangat memikiri kau. Tidak, aku tak sempat, jawabnya. Tolong beritahukan Tianhou, bahwa aku tak ingin datang di Tianhan. Baiklah, kau boleh berangkat sekarang. Sesudah perwira itu dan kedua budak perempuannya berangkat, Bu Hian Song pulantas turut berjalan keluar. Tapi baru beberapa tindak, ia balik kembali dan mengetuk pintu kamar tidurnya. Wan Jie terkejut. Sambil mencekel gagang pedang, ia melompat ke samping pintu, siap sedia untuk bertempur. Tiba terdengar suara tertawa Xiao Mo Aichu, kata Nona itu. Apakah sudah menukar pakaian? Aku mau keluar dulu untuk suatu urusan. Jika suka, kau boleh mengasuh dalam kamarku dan tunggulah sampai aku kembali. Wan Jie tidak menyaut. Sesaat kemudian terdengar pula suara Nona Bu, Ma Go Antong, kau boleh ikut aku. Kedua orang itu lantas saja berangkat dan sesudah mereka keluar dari pintu, hati Wan Jie baru lega. Wan Jie membuang nafas. Mengingat kejadian yang baru dialaminya, ia seolah-olah baru tersadar dari impian yang menakutkan. Dengan hati berdebar, beberapa pertanyaan berkelebat dalam otaknya. Bu Hian Song terangan tahu. Bahwa ia bermaksud membunuh Bu Cektian. Tapi mengapa Nona itu membiarkan ia berdiam seorang diri di dalam gedungnya? Jika mau, dia bisa membunuh aku seperti orang membalik tangan, pikirnya. Apa maksudnya? Apa ia bermaksud baik atau bermaksud jahat? Sesudah mengasah otak beberapa saat, ia segera menarik kesimpulan, bahwa biar bagaimanapun jua, jalan yang paling baik adalah meninggalkan gedung itu secepat mungkin. Maka itu, sesudah berdan dan beres, ia segera berjalan keluar dari rumah Bu Hian Song. Waktu itu matahari baru saja muncul di sebelah timur dan hawa pagi yang sejuk telah menyegarkan badan Wan Jie yang letih. Tak lama kemudian, ia masuk ke dalam hutan Tau yang sedang berkembang, sehingga ia seolah-olah berjalan di bawah lautan bunga. Sembari berjalan, otaknya bekerja terus. Kemana ia harus pergi? Balik ke Kiam Kok dan hidup mengasingkan diri. Pergi ke Kota Raja untuk coba membunuh Bu Cektian. Tanda tanya. Kemana? Bagian. 15 Puncak Kim Teng, Gobiye San. Kira-kira sebulan kemudian, pada waktu bulan yang bundar memencarkan sinarnya yang gilang-gemilang, seorang gadis jelita kelihatan sedang mendaki puncak gunung Gobiye San. Gadis itu bukan lain daripada siang kean Wan Jie. Sesudah memikir bulak-balik, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mendaki Gobiye San, karena menurut keterangan Lao Sie, pada cap Go Malam, Li Ite akan mengetuai Eng Hyong Taihwe, perhimpunan besar orang gagah, di atas puncak Kim Teng. Gobiye Tianhe Esiu, gunung Gobiye merupakan keindahan di kolong langit, demikian dikatakan orang. Kata itu memang tepat sekali, karena gunung tersebut mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Dan keindahan Gobiye pada malam terang bulan, sungguh sukar dilukiskan. Di bawah sinar rembulan yang putih bagaikan perak dengan diselimuti awan yang bercorak tak henti-hentinya, puncak yang beraneka ragam bentuknya seperti juga mengenakan selendang sutera tipis yang milambai menurut tiupan seng angin, dalam suatu suasana yang damai dan tenang. Tapi si Nona tak bisa menikmati keindahan itu, karena pikirannya sangat terganggu. Semenjak berpisahan dengan Li Ite, ia selain mengingat dan memikiri keselamatan pemuda itu. Sembari berjalan, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa benar ia datang pada malam ini? Apa benar ia akan menerbitkan gelombang? Sakit hatinya terhadap Bu Cek Tian mungkin ia lebih hebat daripada pemuda itu. Tapi ia menyangsikan, apakah tindakan Li Ite, yang pasti akan meminta banyak korban dan mengucurkan banyak darah, adalah tindakan yang benar. La tiba di Gobiye San kemarin pagi dan selama dua hari, ia berputar di gunung itu untuk menyelidiki jalanan yang menuju ke puncak Kim Teng. Dan sekarang, ia sedang naik ke puncak tersebut. Bulan naik semakin tinggi dan kadang-kadang kesunyian malam dipecahkan oleh kaum harimau atau bunyi kera, tapi sebegitu jauh, ia belum mendengar suara tindakan manusia. Apa da akan datang? Apalau siya berjusta pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Dalam hati kecilnya, ia sebenarnya lebih senang jika Eng Hyong Tai Wee tidak jadi diadakan. Sesudah melewati Hong Chupo, Kim Teng, atau puncak emas, sudah berada di depan mata. Pada saat itulah di sebuah tanjakan mendadak terlihat berkelebatnya dua bayangan manusia, yang yika dilihat dari gerakannya, bukan Li Ite adanya. Akhirnya mereka datang juga, kata si Nona dalam hatinya. ILMU mengentengkan badan kedua orang itu tidak seberapa tinggi dan dengan mengambil jalan mutar, Wan Jie telah mendahului mereka dan tiba lebih dulu di puncak Kim Teng. Dengan memperhatikan kedudukan bumi, ia menduga bahwa perhimpunan para orang gagah itu bakal diadakan di Tian Lipeng, sebidang tanah datar yang terletak di atas Kim Teng. Go Biye San terdiri dari beberapa gunung, seperti Toa Go, Jie Go, Sam Go dan Su Go. Toa Go dan Jie Go berhadapan dan kedudukannya seperti juga sepasang alis, Diye. Kedua gunung inilah yang menyebabkan kelompok gunung itu diberi nama Go Biye San. Di antara empat gunung itu, Toa Go lah yang paling tinggi dan mempunyai tiga buah puncak, yaitu Kim Teng, Tian Hu Teng dan Ban Hu Teng. Sedang di antara tiga puncak itu, Kim Teng lah yang paling tersohor, karena pemandangannya yang indah dan buminya yang agak rata. Pada puncak itu tumbuh banyak sekali pohon bambu keit dan tanahnya ditutup dengan rumput hijau. Maka itulah, Tian Li Peng yang datar rata merupakan sebuah tempat yang cocok untuk mengadakan perhimpunan. Begitu tiba di situ, secara kebetulan si Nona menemukan sebuah rebung batu, batu yang menjulang ke atas seperti rebung, yang berlubang di tengahnya. Dan lubang itu cukup besar untuk menempatkan badannya. Buru ia masuk ke dalam lubang tersebut. Sementara itu, sesudah duduk di atas rumput, kedua orang tadi segera menepuk tangan. Dari beberapa penjuru segera terdengar balasan tepuk tangan dan tak lama kemudian, tujuh-delapan orang dengan beruntun tiba di situ. Gui Semko, kata seorang lelaki berjenggot kepada orang yang datang paling dulu. Menurut rencana Eng Hiong Hwee dimulai pada tengah malam. Mengapa Semko minta kami datang setengah jam lebih dulu? Ku dengar dalam perhimpunan ini bakal diangkat seorang Beng Cu, ketua perserikatan, baru jawabnya. Hal ini mungkin sudah diketahui kalian. Setelah tiba di Tian Lipeng, sebuah tempat datar rata yang cocok untuk mengadakan perhimpunan, secara kebetulan Wan Jai menemukan sebuah rebung batu, batu yang menjulang ke atas seperti rebung, yang berlubang di tengahnya dan iubang itu cukup besar untuk menempatkan badannya. Buru ia masuk ke lubang itu untuk mengumpat. Sementara itu, sesudah duduk di atas rumput, kedua orang tadi segera menepuk tangan. Dari beberapa penjuru segera terdengar balasan tepuk tagan dan tak lama kemudian, tujuh-delapan orang dengan beruntun tiba di situ, mereka duduk membentuk suatu bundaran. Menurut para turan, seorang Beng Cu memangku jabatannya selama sepuluh tahun, kata seorang yang suaranya menyeramkan. Kok Sin Ong sudah cukup sepuluh tahun memangku jabatannya sehingga kita memang harus mengangkat Beng Cu A baru. Bukankah Gui Sam Kho ingin merundingkan soal pengangkatan itu? Hu-hau. Ku rasa soal itu boleh tak usah dirundingkan lagi, mengapa tanya si jenggot. Pada zaman ini, siapakah yang bisa menangkan Kok Sin Ong? Orang itu balas menanya. Menurut pendapatku, biar dia saja yang menduduki lagi kursi Beng Cu. Gui Sam bersenyum. Duduknya lagi Kok Sin Ong dalam kursi Beng Cu, sudah pasti tidak akan ditentang oleh siapapun jua, katanya. Tapi sekarang telah muncul seorang pemuda gagah. Apakah kalian sudah pernah dengar namanya siapa? Tanya seorang. Li Ite jawabnya. Tujuh-delapan orang itu lantas saja ramai bicara. Siapa Li Ite? Aku belum pernah dengar nama begitu. Menurut katanya orang, dengan seorang diri ia pernah membereskan pertengkaran antara Giyok Liyong San dan Hu-hau C.E. Bagaimanakah kejadiannya? Cobalah ceritakan. Seorang tua yang turut duduk di atas rumput bangun berdiri dan lalu berkata, pada tahun yang lalu, bulan Gow Gwe, bulan 5, C.E. Chu, kepala sarang perampok, Giyok Liyong San dan Hu-hau C.E. telah merampas sejumlah piau dan karena tak bisa mendapat kecocokan dalam pembagiannya, mereka jadi bercecok dan siap sedia untuk bertempur. Untung juga Li Ite keburu datang dan sesudah merobohkan Ciu C.E. Chu dari Giyok Liyong San serta Hu-hau C.E. Chu dari Hu-hau C.E. Ia berhasil mendamaikan pertengkaran itu dan membagi rata piau rampasan tersebut. Keterangan itu kelihatannya mengejutkan semua pendengar. Rupanya kedua C.E. Chu itu orang ternama dalam kalangan Liok Lim, rimbah hijau sama dengan kalangan penjahat. Tapi sesaat kemudian, seorang berkata begini, ah, tanda seru. Dengan hanya sebuah contoh, belum tentu Kok Sinong dapat ditekan. Beberapa orang lantas saja manggutkan kepalanya, sebagai tanda bahwa mereka menyetujui pendapat itu. Gui Sem tertawa seraya berkata, menekan memang juga tidak bisa. Tapi ada sesuatu yang belum diketahui kalian. Li Ite adalah orang yang dipenuju oleh Kok Sinong sendiri dan Kok Sinong merasa rela untuk membuntuti dari belakangnya. Apakah Kok Sinong memberitahukan sendiri kepada mutanya seorang seraya tertawa dingin. Dalam rimbah persilatan, Gui Sem tak punya kedudukan tinggi. Paling banyak ia hanya menduduki tingkat kedua atau ketiga. Maka itu, memang harus disangsikan, apa Kok Sinong, Beng Chu dari Perserikatan Rimbah Persilatan, Sudibicarakan dengannya soal yang penting itu. Di samping itu, juga tak mungkin Kok Sinong bisa menghargai begitu tinggi seorang pemuda yang baru saja muncul dalam kalangan Kang Ong. Dengan demikian, sebagian besar orang itu tak percaya keterangan Gui Sem. Tentu saja ia tidak bacara sendiri denganku, kata Gui Sem dengan suara perlahan. Yang diberitahukan olehnya adalah Liong Sem Sian Seng, muridnya yang paling disayang. Tak lama lagi, Liong Sem Sian Seng akan tiba di sini dan kalian boleh tanya padanya. Semua orang tahu bahwa Gui Sem adalah orang sebawahan Liong Sem Sian Seng, sehingga perkataannya itu telah menambah kepercayaan terhadap dirinya. Selagi orang bersangsi, tiba ia berbisik, dalam urusan ini terdapat satu rahasia besar. Kata selanjutnya dibisiki di kuping orang itu. Sesaat kemudian, paras muka semua orang berseri dan dengan serentak mereka minepuk tangan sambil bersorak kegirangan. Sesudah kita tahu, tak usah banyak bicara lagi, kata Yo Chee Chu, si orang tua. Sebentar kita beramai memberi suara untuk Li Kong Chu. Semke, kata orang yang suaranya menyeramkan. Terima kasih untuk petunjukmu itu. Li Kong Chu bagus. Untungnya, ia memang cocok menjadi Beng Chu. Kita pun bernasib baik. Sudah ditakdirkan kita mesti, ha, ha. Mesti naik kedudukan tinggi tentu saja, kata Gui Sem. Sesudah mempunyai Beng Chu seperti Li Kong Chu, kita boleh harapkan baju sulaman. Semua orang lantas saja beromong-omong sambil tertawa-tawa dengan hati bunga dan harapan muluk. Sebagai orang yang cerdik, Wan J.N.E. Rauh, bahwa rahasia yang disebutkan Gui Sem adalah asal-usul Li Ite sebagai sanaknya Kaizar. Jika Li Ite Koko tahu, bahwa orang-orang itu menyokong dirinya sebab kedudukannya yang tinggi, belum tentu ia merasa senang. Selang beberapa saat datang pula serombo agan orang yang dikepalai oleh seorang sastrawan setengah tua yang mengenakan jubah panjang dan mencekal kipas dalam tangannya. Dari sikap dan gerak geriknya yang bebas, orang itu kelihatannya biasa hidup merdeka, tanpa ikatan. Begitu melihat dia, semua orang segera bangun berdiri seraya berseru, aha! Liyong Sem Sian Seng Gui, Sem sendiri lalu mendekati dan mengucapkan beberapa perkataan dengan perlahan. Sastrawan itu mangkut manggutkan kepala sambil menyapu semua orang dengan kedua matanya. Eh eh! Mana C.E. Sem dan Li Cip tanyanya? Mengapa mereka belum datang? Siang-siang aku sudah beritahukan mereka, jawab Gui Sen. Mungkin sekali di tengah jalan muncul halangan. Tapi jumlah orang yang berada di sini sudah cukup banyak, sehingga tidak datangnya beberapa orang tak menjadi soal. Tak lama kemudian, dengan beruntun-untun tiba pula lain rombongan. Mereka itu rupanya bukan sekaum dengan orang yang datang lebih dulu, karena mereka hanya mangkutkan kepala sedikit kepada Liyong Sem Sian Seng dan tidak memperlihatkan penghormatan luar biasa. Menjelang tengah malam, di atas tanah datar itu sudah penuh orang dan sambil menunggu kedatangan Kok Sin Ong, mereka bicara satu sama lain dengan suara perlahan. Selang beberapa lama lagi, tibalah tengah malam dan Seng Rembulan berada di atasan kepala. Tiba di sebelah kejauhan terdengar siulan nyaring dan semua orang berdiri serentak. Suara itu terdengar di tempat yang jauhnya beberapa li, tapi di lain saat, berbareng dengan berhentinya suara tersebut, di atas tanah lapang itu sudah berdiri dua orang lain, satu tua dan satu muda. Yang tua Kok Sin Ong, sedang yang muda bukan lain daripada Li Ite. Beng Cu Bansue seru para hadiri sambil membuka sebuah jalanan. Bersama Li Ite, Kok Sin Ong lalu berjalan ke tengah-tengah lapang. Wan Jie mengawasi dengan hati berdebar-debar. Sesudah mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat, Kok Sin Ong berkata dengan suara nyaring, Terlebih dulu aku ingin meminta maaf karena kalian harus menunggu lama sekali. Sekarang izinkanlah aku memperkenalkan seorang Eng Hiong muda. Li Ite lantas saja memberi hormat. Eng Hiong muda ini adalah murid Pat Pai Lo Chia, Lo Chia berlengan 8, Ute Chiong. Ia sili bernama Ite. Belum cukup setahun ia berkelana dalam dunia Kang Ong, namanya sudah menggetarkan rimba persilatan. Lo Chia sudah hidup sekian puluh tahun, tapi belum pernah bertemu dengan orang gagah yang seperti dia. Perkataan Kok Sin Ong itu disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Wan Jie yang bermata celi segera lihat, bahwa mereka yang bersorak-sorai adalah kawan Liong Sem Siang Seng. Di antara tepuk tangan dan sorakan, terdapat banyak orang yang bicara dengan bisik. Orang yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari beberapa golongan. Ada Jagol Yok Ling, ada Pentolan Rimba Persilatan, pendekar berbagai partai persilatan, para perwira tentara Kerajaan Tong yang telah berhenti karena tidak menyetujui duduknya Bu Cektian sebagai kaisar dan orang yang sengaja datang untuk merebut kedudukan Beng Cu. Di antara mereka itu ada beberapa orang yang tahu bahwa Kok Sin Ong adalah saudara Ong Kat Ucai Chilong. Maka itulah, mereka menganggap bahwa dengan mendorong Li Ite, Kok Sin Ong sengaja ingin mengangkat keponakan muridnya.